Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya baik mahasiswa maupun yang hari ini sedang mengerjakan tugas akhirnya berikut ada 5 tips yang barangkali mungkin bisa membantu teman-teman semuanya untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya yang pertama matikan data atau wifi anda karena sekali lagi hari ini kita sedang diuji dengan berbagai macam media sosial yang kita miliki baik itu berupa whatsapp, twitter youtube facebook maupun yang lain sebagainya maka untuk menyelesaikan tugas akhir wajib bagi kita untuk berpuasa itu berpuasa dari media sosial berpuasa dari wifi berpuasa dari data kita yang kedua kalau teman-teman mau segera untuk menyelesaikan skripsi maupun tugas akhir yang lain maka langkah yang harus teman-teman lakukan adalah sisihkan waktu dalam waktu satu hari satu malam minim itu adalah setengah jam atau barangkali satu jam sisihkan waktu karena semua orang repot kita punya berbagai macam kesibukan ada yang sibuk di ruang kantor ada yang sibuk di dalam kehidupan keluarganya ada yang sibuk dengan urusan-urusan macam-macam tentu itu akan menyelesaikan waktu kita nah seperti apapun kesibukan kita maka sisihkan waktu barang setengah jam atau satu jam atau kalau bisa lebih dalam sehari semalam untuk mengerjakan tugas akhir kita tanpa itu teman-teman maka sulit rasanya dan akan sangat merepotkan kita untuk menyelesaikan tugas akhir sedikit demi sedikit meskipun hanya satu paragraf dua paragraf tiga paragraf tetapi dengan keistikomahan setiap hari maka itu akan bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas akhir yang ketiga teman-teman kalau kita ingin segera menyelesaikan tugas akhir maka harus banyak membaca karena sekali lagi bahwa apa yang kita suksun itu merupakan pelaporan pertanggung jawaban secara ilmiah bukan sekedar opini kita bukan sekedar pendapat kita bukan sekedar kita menyusun cerita fiksi tetapi disitu kita harus menyusun sesuatu yang memiliki landasan secara teoritis maupun landasan-landasan secara metodologis dan lain sebagainya sehingga kita membutuhkan banyak wawasan dan wawasan itu hanya mungkin akan kita dapatkan dari apa? dari membaca, baik membaca literatur-literatur terkait dengan penelitian atau riset yang sedang kita lakukan kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah segera menulis jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak berpikir kalau kita terlalu banyak berpikir maka yang terjadi apa? kita tidak akan selesai-selesai kita takut pada bayangan kita, kita takut jangan-jangan skripsi saya jelek, jangan-jangan nanti tesis saya jelek, jangan-jangan nanti disertasi saya jelek dan lain sebagainya tidak, tidak perlu kita berpikir tentang itu, lakukan segera tulis apa yang ada di dalam pikiran kita apa yang telah kita pelajari dari fokus yang kita kaji atau yang kita teliti maka segera lakukan itu kalau toh nanti teman-teman ketika penyusun itu ada kesalahan-kesalahan, toh masih ada pembimbing, masih ada promotor yang tugasnya juga mengarahkan kita, jadi mereka nanti akan mengarahkan meskipun kita mungkin datang ke sana ya, dicoret, 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 dan dicoret kalau misalkan salah, ya enggak masalah ya memang begitu, dan itu tugas mereka kalau mereka menemukan hal-hal yang tidak atau kurang cocok dengan riset yang kita lakukan maka tidak masalah dicoret sekali benai, kemudian datang lagi untuk yang kedua kalinya dicoret lagi benai, datang untuk ketiga kalinya demikian seterusnya, betah-betahan betah sing nyoret, obo betah sing nyusun skripsi nah, gitu ya kemudian yang terakhir, teman-teman, fokus teman-teman, ketika menyusun tugas akhir, tidak usah berpikir tentang yang lain tidak perlu memikirkan tentang pekerjaan tidak perlu berpikir tentang mata kuliah-mata kuliah yang lain tidak perlu berpikir tentang, misalkan, kegiatan-kegiatan lain di luar riset yang teman-teman lakukan fokus saja ke situ fokus saja ke situ tinggal selengkah lagi godaannya memang besar godaannya memang banyak tetapi, kalau teman-teman tetap bisa fokus pada persoalan itu maka insyaallah nanti riset dari teman-teman akan segera selesai itu ya itu teman-teman tips untuk melaksana menyusun skripsi atau mungkin tugas akhirnya dan bagi yang sedang menyusun tetap semangat mudah-mudahan nanti segera kelar segera selesai terima kasih semoga bermanfaat